PT PLN Persero secara bertahap mengubah meteran listrik pasca bayar dengan Smart Meter AMI atau Advanced Mettering Infrastructure. Pemasangan Smart Meter AMI ini mulai dilakukan oleh petugas PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Bandengan di wilayah Teluk Gong, Penjaringan Jakarta Utara pada Senin 19 Juni 2023. Nampak di lokasi petugas pengganti meteran listrik pasca bayar model lama dengan Smart Meter AMI dengan singkat kurang dari 30 menit. Menurut keterangan manajer PLN UP3 Bandengan Rory Aditya, Smart Meter AMI sebagai langkah inovasi digital PLN untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Terkait agenda pada hari ini Pak? Ya, jadi agenda hari ini adalah pemasangan KWM Meter AMI. Jadi AMI adalah KWM Meter Advanced Metric Infrastructure. Ini adalah sebuah inovasi dari PLN dalam rangka transformasi digital PLN untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Kalau untuk kelebihannya sendiri Pak, Smart Meter AMI? Oke, baik. Jadi secara kelebihan, KWM Meter ini pastinya lebih akurat, lebih canggih. Kemudian kita bisa monitoring pemakaian secara real-time. Dan kepada pelanggan tentunya terkait privasi itu lebih terjaga dan kita bisa integrasikan dengan layanan seluruh PLN ini. Dengan seluruh layanan PLN melalui aplikasi PLN. Pak, jangkauannya Pak untuk perubahan Smart Meter AMI kemana saja Pak? Oke, jadi ini akan kita pasang di unit induk distribusi Jakarta Raya dan wilayahnya ada di daerah Kapu, kemudian Gunung Sahari dan Ota, yang di Jakarta Utara. Ini totalnya sekitar 175 ribu pelanggan. Nah, pelanggan yang diganti meteran ini pelangganannya Pak Pak? Ini adalah seluruh pelanggan kami yang kategorinya pasca bayar dan belum dipasang Advanced Meter ini. Jadi, automation meter ini. Jadi, khusus dari pelanggan pasca bayar saja yang belum terpasang AMI. Ini sistemnya langsung terkoneksi ke PLN lagi atau tidak? Betul. Jadi, Advanced Meter Meter ini karena dia adalah meter canggih. Dia bisa dilakukan komunikasi dua arah. Dan dia terintegrasi dengan sistem kami yang ada di PLN. Jadi, dia bisa dikomunikasikan dua arah, terintegrasi secara digital. Untuk pemasangan ada biaya Pak? Apa gratis Pak? Gratis. Pada pelanggan, pokoknya tidak usah khawatir. Jadi, kami melakukan pemasangannya gratis dan secara masif. Dan kita sudah sosialisasikan juga ya kepada seluruh kecamatan, kelurahan, dan perangkat-perangkat dari warga. Sehingga mudah-mudahan ini bisa mendekatkan kami dengan warga terkait dengan program ini. Dan warga tidak berkawatir dan bisa menganggap program ini adalah sebuah kebaikan untuk peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Jadi, petugas lain nanti tidak ada yang ngecek meteran lagi untuk ke dalam rumah? Kalau untuk mengecekkan meter, itu pasti, pastinya. Artinya gini, meskipun kita menggunakan meter yang canggih sekalipun, kita perlu memastikan meter kami itu dalam kondisi baik-baik saja. Jadi, selain kami juga sudah bisa memastikan secara real time, dari komunikasi jarak jauh, tapi kita mungkin suatu saat perlu melakukan periksa secara berkala. Dengan menggunakan smart meter AMI, petugas PLN tidak perlu mengecek meteran listrik secara manual karena sudah terhubung dengan server pusat. PLN UUD Jakarta Raya menargetkan pemasangan 175 ribu smart meter AMI di sejumlah wilayah secara berkala gratis tanpa dipengut biaya. Kak, untuk perubahan meteran listrik AMI-smart AMI gimana, Kak? Kalau menurut saya sih lebih bagus, ya. Karena kan, sejumlah penyekatan yang lama pun sudah berkaratan, itu tak ada masalah. Jadi, di gaji yang baru ini juga menurut saya lebih aman, gitu. Tapi, untuk meter yang lama, sebelumnya ada terlalu aman? Kalau meter yang lama, sebenarnya dulu sekitar 2019 itu pernah kejadian untuk meteran terbaru ini sudah ada pemerintahan nggak selesai? Pemerintahannya sih baru bermakali lalu. Kita tahu ada pekan yang mengejarannya. Nah, yang Mas ketahui tentang meteran baru ini? Katanya sih, sekarang kan nggak perlu ada penyekatan lagi yang dalam rumah. Jadi, kalau ada masalah, kita bisa langsung jalan-jalan aplikasi ini.